Ya cukup unik ya Sasa kalau kita lihat hari ini sebetulnya sentimennya juga masih cukup oke di dalam negeri pertumbuhan ekonomi Indonesia sekali lagi yang masih tumbuh 5,31% kemudian di satu sisi juga kita lihat data-data dari ekonomi Indonesia sebetulnya menyebutkan juga bahwa Indonesia akan lebih tangguh gitu di tahun 2023 tapi rupanya di satu sisi respon dari para pelaku pasar hari ini juga kurang sesuai dengan ekspektasi ataupun juga harapan dari banyak orang begitu di tengah rilis dari data pertumbuhan ekonomi kita lihat dari equity market dari IHSG tampak melemah kemudian rupiah juga melemah karena sentimen utamanya nih ya masih raksasa sentimennya adalah dari Amerika Serikat begitu nah kalau kita lihat posisi indeks harga salam gabungan kita hari ini seperti apa pandangan dari Anda? Iya Iva kalau kita trashback begitu ya sepanjang pekan lalu sebetulnya IHSG berhasil menguat nih 0,18% secara point to point dengan begitu sebetulnya IHSG ini sudah mencatatkan kinerja positifnya selama 3 pekan beruntun tapi dalam 2 pekan terakhir memang IHSG ini bergerak sideways ya namun akan kita cermati nih seperti apa sih pergerakannya pada pekan ini karena secara teknikal kalau kita lihat resistance terdekatnya ini berada di MA100 di level 6932 sementara support terdekat IHSG saat ini berada di moving average 50-nya di level 6825 kalau menjeboh level ini maka IHSG berpeluang kembali ke level supportnya di MA20 di level 6789 sementara itu Syarif ada juga pemirsa kalau kita melihat indikator stochastic RSI saat ini IHSG ini berada di level overbought dan mengindikasikan adanya indikasi pembalikan arah sehingga IHSG ini berpeluang menguat terbatas dan cenderung rawan profit packing iya artinya dibutuhkan sentimen-sentimen begitu ya agar IHSG ini bisa bertahan di level-level dan tidak menyentuh supportnya di terdekat ya di 6.825 nah tapi kalau kita lihat pergerakannya kan memang cenderung sideways ya kemudian di satu sisi juga secara volume juga tampaknya sosok dalam beberapa hari terakhir bahkan dari awal tahun 2023 ini juga masih belum ada satu hari di mana volume indeks harga salam gabungan kita ini cukup melejit begitu ya artinya para pelaku pasar juga tampaknya masih cenderung wet and see masih cenderung melihat menimbang-nimbang sentimen apa yang masih menjadi perhatian utama dan juga seperti apa arah perekonomian kita di sepanjang tahun ini nah tapi kalau kita berbicara terkait dengan sentimen global begitu ini sentimen apa yang mempengaruhi pergerakan kita hari ini? iya kamer baik adalah berita buruk untuk kondisi Amerika Serikat saat ini karena kenapa? karena berdasarkan data Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat surprisingly ternyata Amerika Serikat ini masih mampu loh menyerap tenaga kerja sebanyak 517 ribu orang di sepanjang Januari nah jumat tersebut ini jauh lebih tinggi Syarifa dan juga pemirsa di atas survei Reuters sebanyak 185 ribu orang kemudian tingkat penganggurannya ini diprediksi juga naik menjadi 3,6% atau sebenarnya turun menjadi 3,4% selain itu rata-rata upah per jamnya ini juga ternyata masih tumbuh 4,4% secara year on year atau lebih tinggi dari prediksi sebesar 4,3% nah yang menjadi kekhawatiran tentunya dengan pasar tenaga kerja yang ternyata masih kuat begitu juga tadi dengan rata-rata upah yang lebih tinggi hal ini berisiko membuat inflasi semakin sulit dong untuk turun ke target sekitar 2% artinya ada risiko nih bahwa The Fed akan kembali agresif dalam menaikkan suku bunga acuan dan suku bunga akan ditahan lebih tinggi dalam waktu yang lama higher for longer gitu ya kalau kata Jeremy Powell padahal sebelumnya ini ada sinyal nih bahwa inflasi di Amerika Serikat sudah mencapai puncaknya atau sudah peak dan sedang melandai pada periode perunurunan dan ini berarti tekanan bagi The Fed untuk menaikkan suku bunga acuan lebih agresif lagi ini semakin berkurang nah tapi untuk diketahui Syarif ada juga pemirsa bahwa saat ini pasar memprediksi bahwa puncak suku bunga acuan The Fed ini berada di kisaran 4,75% hingga 5% ini cukup tinggi ya dan akan dipertahankan artinya akan ada kenaikan satu kali lagi sebesar 25 basis point pada bulan Maret sebelum akhirnya dipangkas pada akhir 2023 nah jika The Fed bertindak lebih agresif lagi tentunya pasar finansial global akan terguncang dimana aliran modal ini bisa kembali keluar dari negara emerging markets seperti Indonesia kemudian dolar Amerika Serikat menjadi perkasa lagi dan nilai tukar mata uang lainnya pun berisiko kembali terpuruk nah tidak kemungkinan juga nih Bank Indonesia yang sebelumnya sudah memberikan kode kalau tidak akan mereka suku bunga acuan lagi setelah kecuali begitu ya ada momen ekstraordinary ini bisa saja juga menaikkan suku bunga acuan jika memang The Fed ternyata surprisingly juga akan tetap agresif dalam menaikkan suku bunga acuan nah semudian kalau kita lihat juga Syarifah sementara itu kalau dari domestik memang terkait dengan secara kuartalan begitu ya kita lihat Indonesia ini berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam sejak 2013 atau dalam beberapa tahun terakhir nah hal ini ya betul nah sekaligus ini menjadi capaian tertinggi sejak pemerintahan Presiden Jokowi Dodo dimana Badan Pusat Statistik ini melaporkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,31% secara year on year pada 2022 bahkan kalau kita lihat nih pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 sebetulnya telah melampaui atau bisa dikatakan pulih nih dibandingkan pra pandemi atau tahun 2019 sebesar 5,02% sebetulnya ini kabar baik ya saya kabar baik tapi nanti kita akan bahas secara kuartalnya seperti apa karena kalau kita lihat secara rinci pertumbuhan kali ini didorong oleh kinerja ekspor yang luar biasa sepanjang 2022 kita tahu berkat durian runtuh atau windfall dari harga komoditas terutama harga batu bara gitu ya yang naiknya cukup besar atau fantastis nah ekspor ini tercatat memberikan kontribusi hingga 3,6% dari PDB atau tumbuh hingga hampir 15% sementara itu konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang bagi pertumbuhan ekonomi sebenarnya tumbuh cukup moderat di bawah 5% sekitar 4,93% di tengah adanya tren kenaikan suku bunga acuan nah capaian pertumbuhan di tahun 2022 ini sebetulnya lebih tinggi juga nih Va daripada konsensus pasar yang diimpun CNBC Indonesia yang berkirakan kalau pertumbuhan ekonomi full year 2022 mencapai 5,03% secara year on cukup jauh apalagi polling Reuters ini cukup pesimistis di level 4,84% sedangkan ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5% nah data pertumbuhan ekonomi tersebut tentunya bisa berdampak ya bagi pergerakan pasar finansial Indonesia tapi kayaknya belum tercermin ya hari ini karena balik lagi di sisi lain meskipun kalau kita lihat secara year on year ini tumbuh cukup impresif tapi secara kuartalan meskipun tumbuh namun ternyata PDB di kuartal 4 tahun lalu ini tumbuh melambat menjadi 5,01% dibandingkan kuartal sebelumnya 5,72% nah kenapa ini bisa terjadi karena ini seiring kita tahu bahwa tren kenaikan suku bunga acuan yang menyebabkan production cost ini meningkat dengan pertumbuhan secara kuartalan yang melambat ini wajar saja ya Va kalau misalkan rupiah tadi kita lihat kembali lagi ke level psikologis 15 ribuan oke ini dia tadi ya catatannya begitu pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 secara full year baik begitu bahkan jauh di atas ekspektasi dari sejumlah pihak bahkan dari Reuters sendiri di 4,84% tapi rupanya menjadi catatan juga adalah concernnya utamanya adalah dari kuartal sebelumnya menuju ke kuartal 4 ini rupanya tumbuh tapi tumbuhnya melambat sehingga menjadi perhatian juga seperti apa akan dibawa kemudian di tahun ini di tahun 2023 apalagi sentimennya juga masih sama ya masih terkait dengan kenaikan suku bunga acuan kemudian juga masih terkait dengan inflasi meskipun inflasi juga sudah mulai melandai dan juga terkait dengan dari ekspor sendiri dimana harga komoditas juga sudah mulai turun begitu tidak segemilang di tahun 2022 tapi menarik adalah tadi terkait dengan balik lagi ya sentimen utamanya masih dari Amerika Serikat masih dari The Fed begitu ya karena memang tadi seperti yang disampaikan oleh SAS tadi awal ketika kabar baik bagi perekonomian saat ini adalah menjadi kabar buruk untuk equity market ataupun juga pasar modal begitu apalagi untuk emerging market seperti kita nah kemudian tapi kalau kita lihat begitu ya pergerakannya untuk hari ini mungkin ada sektor-sektor yang menarik yang pergerakannya juga cukup dinamis hari ini seperti apa saat? ya kalau kita lihat sektor finansial yang menjadi penopang bursa saham domestik hari ini tertekan ya utamanya kalau kita lihat pergerakan saham-saham big caps gitu hal ini terjadi karena ada khawatiran dengan adanya perlambatan ekonomi tanah air secara kuartalan nah sehingga saham-saham perbankan ini sebagai garda terdepan atau sebagai cerminan perekonomian ini wajar saja tertekan ya sementara itu Presiden Joko Widodo hari ini menyoroti bahwa ternyata margin bunga bersih perbankan tanah air ini dinilai kelewat tinggi NIM atau net interest margin perbankan tanah air ini kan yang biasa dipakai ya untuk menakar tingkat profitabilitas bank ini ternyata berada di kisaran 4,4% atau berada di tingkat kedua di antara negara ASEAN lainnya nah kalau laba bank terlalu tinggi hal ini tentunya membuat perbankan tidak lagi lincah nih atau agile dalam menyalurkan kredit hingga pada akhirnya ini tidak akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada pertumbuhan ekonomi apalagi kemarin juga sempat disentil juga ya oleh Presiden Joko Widodo dimana laba-laba perbankan di sepanjang tahun 2022 ini juga moncar sekali begitu sehingga menjadi pertanyaan ini kira-kira untuk apakah juga di satu sisi perbankan ini seperti apa dalam penyaluran untuk kreditnya sendiri begitu tapi di satu sisi yang juga perlu kita pahami adalah outlooknya untuk perbankan di tahun 2023 ini juga masih cukup baik begitu dimana pertumbuhan kredit juga masih diprediksi akan meningkat nah kemudian kalau kita beralih ke emitan-emitannya seperti apa Sasaan? oke kalau kita lihat pada hari ini cukup menarik Iva karena detik-detik penutupan perdagangan hari ini beberapa saham BICAPS yang menjadi penopang tadi ada BBCA dan juga BBNI ternyata berbalik arah menjadi ke zona hijau ini pun yang membuat IHSG pelemahannya terpangkas gitu ya bahkan hari ini kalau kita lihat beberapa bank BICAPS gitu merajai turnover pada hari ini sebut saja BBCA yang nilai turnover-nya bahkan mencapai 1 triliun kemudian BBRI 670 miliar BMRI 539 miliar pada hari ini BBCA berhasil melakukan pembalikan arah begitu ya menjadi di zona hijau dan ada penguatan di sekitar 0,29% di 8.725 kemudian BBNI menguat 0,54% di level 9.350 tapi kalau kita lihat secara valuasi nih memang tampaknya BBCA dari segi PBV ini yang masih paling mahal di kisaran 4,87 sementara pierce line-nya sekitar 2 kali saja tadi BBCA sendiri juga lowest point-nya sempat di 8.625 dan kalau kita lihat tadi nilai transaksinya mencapai 1 triliun ini artinya 1.9 dari nilai transaksi dari indeks harga saham gabungan kita hari ini ya dan kita tidak bisa menampik bahwa BBCA ini merupakan emitan dengan market cap terbesar di tanah air sehingga sedikit saja pergerakan BBCA ini bisa menggerakan pergerakan IHSG iya betul nah kemudian yang menarik juga kita lihat di sini ya ada saham-saham dari sektor infrastruktur kenapa ini menjadi perhatian di perdagangan hari ini iya cukup menarik ya Pak kalau kita cermati ada anomali tampaknya di tengah IHSG yang lusuh pada hari ini harga saham emitan konstruksi justru melesat dan pergerakan ini pun sebetulnya sudah melanjutkan tren penguatan loh selama beberapa hari terakhir kita akan lihat pergerakan untuk hari ini ada waskita karya yang bahkan hari ini ditutup menguat hingga 6,25 persen di tengah IHSG yang hari ini terkoreksi 0,55 persen kemudian ada pembangunan perumahan yang menguat 2,11 persen nusantara infrastruktur yang menguat 5,56 persen dan adik karya yang menguat 0,40 persen nah kalau misalkan kita lihat begitu ya dari segi PBV sebenarnya dengan rule of thumb ini kan dianggap lebih murah kalau rasionya di bawah satu kali begitu ya kalau kita lihat ini nusantara infrastruktur yang bergerak di sektor air bersih dan pembangunan dan juga pengembangan jalan tol ini PBV-nya sekitar 0,88 kali kemudian adik karya PBV-nya 0,74 kali waskita karya disini 1,22 kali jadi diantara ketiga emitan ini yang paling tinggi PBV-nya sebetulnya waskita karya nah kemudian yang perlu kita cermati kalau emitan konstruksi terkait dengan DER atau kemampuan emitan untuk memenuhi upang atur liatitasnya lagi-lagi waskita karya ini DER ini paling tinggi sekitar 935,59 persen atau 9 kalinya gitu ya sementara Nusantara Infrastruktur atau META ini DER-nya di 123,42 persen sementara si adik karya ini 552,65 persen jadi bisa dikatakan waskita karya ini DER-nya cukup tinggi dibandingkan dengan PIRS-nya betul tapi yang menjadi konsen utama adalah kita sudah lama ya tidak melihat pergerakan dari emitan konstruksi ini ijo roh yoroyo ya saya karena memang dalam beberapa waktu terakhir kita lihat juga tekanan yang cukup luar biasa di sektor konstruksi apalagi di tengah era suku bunga yang juga cukup tinggi ataupun juga dana murah yang sudah mulai berakhir dan juga sudah mulai beralih ke dana mahal ini juga menjadi konsen utama apalagi juga menjelang tahun politik kita ketahui juga bahwa infrastruktur ini menjadi sektor yang digadang-gadang oleh Presiden Joko Widodo dan kemudian juga di tahun 2024 kita akan melihat lagi begitu ya refocusing dari pemerintah ke depannya sehingga akhirnya ini juga menjadi salah satu sentimen utama yang akan mempengaruhi pergerakan di sektor konstruksi ke depannya tapi nikmati dulu saja hari ini nikmati dulu saja cuan yang didapatkan nikmati cuannya di bulan yang mulai ada penuh kasih sayang ini betul sekali oke dan demikian tadi ya untuk ulasan begitu dari Andi Shalini yang sudah sangat komprehensif dari pergerakan indeks harga salam gabungan kemudian juga sentimannya dan juga pergerakan secara sektoral yang menarik untuk diperhatikan oleh para pelaku pasar hari ini terima kasih Sasa selamat menikmati selamat menikmati